Ya pada akhirnya Xiaomi telah resmi melepas Redmi sebagai subbrandnya Hal ini mungkin dilakukan untuk melawan subbrand lain dari Oppo yakni Realme Mungkin ya pada debutnya sebagai subbrand dari Xiaomi Redmi merilis Redmi Note 7 di China Redmi Note 7 hadir dengan bodi kaca sehingga punya tampilan yang premium Redmi Note 7 menggunakan layar berukuran 6,3 inch dengan notch jenis waterdrop Resolusi layarnya yaitu Full HD Plus HP ini punya aspek rasio 19,5 banding 9 Redmi Note 7 punya bezel yang tipis Ketebalannya yaitu 1,95 mm Yang membuat smartphone ini makin kelihatan premium Soal spesifikasi yang diusung Redmi Note 7 punya spek yang cukup mumpuni Redmi Note 7 menggunakan prosesor Snapdragon 660 CPU Adreno 512 Buat RAMnya memiliki beberapa varian Yang pertama varian RAM 3GB dengan ROM 32GB Kemudian RAM 4GB dengan ROM 64GB Dan varian paling tinggi yakni RAM 6GB dengan ROM 64GB Ya buat spek lengkapnya dapat dilihat Di atas kertas spek yang diusung Redmi Note 7 cukup mumpuni Buat pengisian daya di Redmi Note 7 Waktu ngecas baterai dari kosong hingga penuh Memakan waktu sekitar 2 jam 5 menit Yang spesial dari Redmi Note 7 ada di kameranya Redmi Note 7 berbekal kamera ganda beresolusi 48MP dan 5MP Yang didukung AI HP ini menggunakan sensor ultra clear Samsung ISOCELL Sebagai sensor utamanya Pihak Redmi sendiri mengklaim lensa Samsung tersebut mampu menangkap foto yang bagus Meski dalam kondisi cahaya minim Sementara kamera depannya beresolusi 13MP Kamera depannya memiliki sejumlah fitur Seperti AI Smart Beauty dan AI Face Unlock Redmi Note 7 juga hadir dengan jack audio 3,5mm Tak ketinggalan smartphone ini disertai infrared blaster untuk menjadi remote Buat harga Redmi Note 7 tergantung dari varian RAMnya Varian paling murah yakni RAM 3GB dengan ROM 32GB Dibanderol seharga 999 Yuan Atau kalau dirupiahkan sekitar 2 juta rupiah Kemudian yang RAM 4GB dengan ROM 64GB Seharga 1199 Yuan Atau jika dirupiahkan sekitar 2 juta 500 rupiah Dan yang varian paling tinggi yakni RAM 6GB dengan ROM 64GB Seharga 1399 Yuan Atau jika dirupiahkan sekitar 2 juta 900 rupiah Untuk yang bertanya Apakah Redmi Note 7 bakal masuk secara resmi ke Indonesia? Hmm... Untuk sekarang belum ada info lebih lanjut sih Kita doakan saja Semoga Redmi Note 7 dapat masuk secara resmi ke Indonesia Dan jika benar bakal masuk ke Indonesia Dengan harga dimulai dari 2 jutaan Wah bakal jadi perusak pasaran nih Menarik juga untuk ditunggu nih Oke cukup sekian dari saya Terima kasih udah nonton dan... Hatur Nuhun